Bagi sahabat Sabi Bagus, sekarang saya ada di Markas Besar Polda Metro Jaya, Jakarta. Sekarang saya sedang meliput kegiatan acara pelatihan dan tinjauan ke FAM Sabi Bagus. Nah, pelatihan ini diperuntukkan buat para anggota Polri yang mempersiapkan masa pensiunnya. Baik sahabat Sabi Bagus, mari kita ikuti acaranya. Salam Sabi Bagus. Selamat pagi sahabat Sabi Bagus. Pada pagi hari ini, kita akan mengikuti kegiatan LATRAM, yaitu latihan keterampilan yang disenggarakan oleh Biru Sumberdaya Manusia Polda Metro Jaya. LATRAM ini diikuti sebanyak 200 personil dari 9 polres yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, pelaksanaan LATRAM ini langsung dibimbing oleh Komisaris Besar Polisi Rudy sebagai Kepala Biru Sumberdaya Manusia Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Edy sebelumnya, kami dari Biru SDM Polda Metro Jaya. Jadi saya mengadakan kunjungan ke tempatnya Pak Edy ini, ke kandangnya Pak Edy dalam langkah membawa anggota Polda Metro Jaya yang akan menghadapi masa purna tugas atau pensiun. Tadi Pak Edy sudah menjelaskan ke kami tentang bentuk usaha Sabi Bagus ini, menurut saya pribadi ya cukup bagus ya. Ini suatu ide yang inovatif dan kreatif menurut saya, dan menurut saya tepat juga untuk para pensiunan, calon pensiunan anggota Polri ini, karena kalau kita lihat caranya itu simpel ya, cukup dengan bukan menanamkan modal ya, selain menanamkan modal juga kita bisa ikut sebagai peternak. Dan resikonya juga tadi saya sudah dijelaskan Pak Edy, kita di cover juga oleh asuransi dan resikonya kecil ya, walaupun memang profitnya tidak terlalu besar, tapi ya masih inilah termasuk bagus juga lah ya. Boleh tahu untuk tahun 2019-nya ada berapa anggota Pak yang ini ikut pelatihan MPP ini Pak? Untuk tahun ini ada sekitar 200-an orang, nanti kita tambah lagi, karena ini kan ada 2 gelombang Pak, ini yang kemarin baru gelombang pertama, nanti dilanjutkan oleh gelombang berikutnya. Kami kan mungkin akan mengatakan pelatihan Pak ya, kami akan siap membantu pada anggota kota. Bagaimana menurut Bapak-Bapak tentang pelatihan yang artinya kunjungan yang selama ini kami seliarakan ini Pak? Ini sudah cukup bagus ya Pak ya, memang walaupun tidak semua anggota bisa masuk ke sini, tapi paling tidak tadi saya lihat antusias juga sih. Jadi antusiasnya cukup luar biasa, semoga dengan nanti dari tahun ke tahun, pemahaman mereka juga semakin meningkat dan ada ketertarikan untuk mengikuti bisnis ini Pak. Kegiatannya meliputi tinjauan dari dekat tentang peternakan sapi potong. Peserta bisa melihat langsung tentang jenis-jenis sapi yang dipelihara di sapi bagus huam. Kemudian peserta banyak bertanya tentang bagaimana cara merawat sapi, memilih bibit sapi dan bagaimana cara membuat pakan konsentrat. Nah, selain itu peserta juga menanyakan harga-harga sapi. Mengingat saat sekarang mendekati Idul Adka, peserta banyak menanyakan tentang harga-harga sapi korban yang dijual oleh sapi bagus. Nah, pelatihan yang diselenggarakan selama seharian penuh ini, yang pertama sesi di kelas sekitar 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan sekitar 3 jam. Nah, pelatihan tersebut ditutup dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan kesan-kesan dari para peserta. Terima kasih banyak. Dengan adanya latran di Polda Metro Jaya menjelang kelusuri ini, memang sangat bermanfaat sekali untuk kita-kita yang akan meninggalkan dina, otomatis kita akan bekerja sendiri, kesukur-kesukur bisa berwirausaha dengan pelatihan ini. Cuma saya minta usuran juga sedikit, kalau bisa segong latram, kita seleksi, aku bincangkan usaha apa? Seperti sapi, bisa dengan ada pelatihan, mungkin sebuah minggu akhirnya. Pinjaman uang yang dari BTPN itu bisa bermanfaat, tidak terbuang dengan penjaman. Jadi, kalau sudah ada niatan diadaan pelatihan, dua minggu itu sekian, uangnya akan lebih sempurna untuk pengembangan usaha berikutnya. Kira-kira tahun depan perlu dilanjutkan enggak latihan dan pelatihan? Kalau untuk pelatihan dan pelatihan, kalau perlu dilanjutkan terus, kalau perlu ditambah lagi harinya, dibagi lagi dengan pelatihan-pelatihan yang lain, yang hanya di kelas, tapi dengan ditujukan kemana. Dia mau kungsiun, setelah kungsiun dia mau usaha apa? Ditujukan seperti itu. Seperti ke sapi bagus, ada minat, mungkin ada pelatihan seminggu atau dua minggu, sehingga setelah kungsiun, setelah tegak uang, dia mampu mengembangkan uangnya dari hasil pelatihan. Dari pelaksanaannya kira-kira cukup bagus enggak? Atau tiga hari itu kelamaan atau terlalu sebentar? Pelaksanaan bagus, ya cuma ya terlalu banyak ya. Pelaksanaan bagus, keterangan bagus, karena memang situasinya juga kawan-kawan sudah semakin dua, akhirnya kadang-kadang ada yang berminat. Tapi saya rasa kalau untuk latram saya akui hanya perlu ditambah kembangnya. Apa yang ditambahkan Pak? Pelatihan sama tujuan dari pelatihan, tujuan dari latram itu sendiri mau kemana? Mau ternak sapi? Dia diadakan. Berarti sesuai keminatan? Iya, sesuai dengan minat mereka. Dari sekian banyak usaha yang sudah diajarkan dan dilatihkan pada latram 2019 ini, ada enggak keminatan Bapak atau teman-teman yang lain? Buat semangat enggak, Pak? Kalau dengan kunjungan ini bikin semangat. Bikin semangat karena melihat potensi yang ada, oh seperti ini, akhirnya ada semangat. Cuma jangan sampai patah, diadakan dulu mereka pelatihan, maunya kemana? Ikut seperti ini, dilatih seperti ini. Kalau saya sendiri kan sudah enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.